Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, JG Putih Rulan di channel Receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan nonton, karena banyak banget yang minta untuk saya nonton ini. Ini ada di channelnya Irvan Hakim ya, sebuah rahasia besar lagi untuk pernikahan Lesti dan Rizky Bilar, nggak nyangka. Nah, udah guys, saya penasaran tanpa berlama-lama langsung saja kita tonton guys sama-sama ya. Karena ini lumayan lama, 25 menit berarti hampir setengah jam guys. Satu, dua, tiga. Ada nggak rahasia yang belum gue tahu dan jika kalian percaya gue bisa di rahasia, oh my God. Wow, highlight-nya. Apa nih? Ini beban terberat juga. The Hakim Story Podcast. Apa kira-kira itu guys yang dibisikin dari Rizky Bilar? Oh, ini acara lamaran kemarin ya? Ini saya udah reaction dong. Lamaran deselar 13 Juni 2021. Bagaimana persiapan pernikahan mereka? Assalamualaikum guys. Oh, ini mereka. Bagaimana persiapan pernikahan? Ini dia. Akhirnya dia bisa mempertemukan mereka berdua dalam satu frame. Susah banget, jadwalnya susah banget. Dan seluruh lamaran, Rizky dulu. Dilar dulu. Dilar dulu. Dilar dulu. Apa? Ini dia kan untuk Nyai Bencu. Dia disulger. Ya. Tanya. 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 Oke, akhirnya guys, tanggal pernikahan yang pernah isikan ke gue, diumumkan, yaudah balikin lu'ain senyum, dan bekannya, 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 iya, ini kan tas yang di, seserahan, seserahannya mahal banget semuanya, total berapa kemarin? Berapa saya? Beberapa, beberapa tas lah, ya berapa? Total Gak, gak sampai Nah, biaya tapi ngeluharin pas lamaran gelip banget katanya Alhamdulillah, Masya Allah Dengan seserahannya itu gak? Apa? Seserahannya itu kan ada cowok Tapi, di situ mewah banget, dia agak-gak mewah relatif ya, tapi suasana itu hangat banget, terus alam itu menunggu, lamaran rasa pernikahan ya Betul Karena itu yang dede cita-citakan Jadi, katanya di gedung putih itu belum pernah ada acara lamaran Oh gitu Nah, pernikahan Terus dede bilang gini sama WO-nya Sama kakak pertama Kakak pokoknya, waktu itu dede, oh nikahannya Agin sama Kak Ali Kakak pokoknya dede pengen nanti lamaran kurang lebih suasana sama resepsinya Marjin sama Kak Ali ya Hmm Oh, kata kakaknya, mikir dulu awalnya lah Hah, ramaran? Iya, dede pengen di gedung putih, pengen di Bandung Oh gitu Terus jauh, Sen Enggak Terus akhirnya Terus akhirnya dede bilang sama WO-nya Konsepnya dede pengen di gini Dan sesuai dengan konsepnya banget Sesuai banget Semoga seterusnya sih Kan kalau gitu kan, namanya gini, disiapnya gini, dan gimana Ih, itu maya kakak itu cuma sekali doang ya Bolehnya sesuai dengan harapan Langsung jadi Iya Tapi bikin beda-beda kan, kan beda di lokasi ya Iya 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 Tapi mendung ke Vendona bisa lah ya Iya Tapi kalau cuaca Cuaca ya Oh gitu Oh gitu Oh gitu Iya, iya guys Oh gitu Oh iya Oh iya Oh iya Kan begitu pintu masuk Oh iya, kamu ngintipin bergerusman kakak ya? Engga 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 Oh Terus maksudnya yang gawainnya tuh yang dari happy ke apa, ke sedih, haru gitu, terus seneng lagi gitu-gitu Bener, asalnya tuh, pokoknya itu lancar gitu ya Apalagi pas lagi itu tuh, emang dicudup, gue jago banget mengenai perasaan kita Mohon lu nyatain lama-lama lu, terus digantung seperti gue nanya lagi kan Bagaimana jadi? Iya, dari hati guys soalnya Ada apa, apa adanya, penting Gimana ceritanya kita mau jajan, orang kita tiga hari, tiga malam gak konten, gak ketemu ya kan Waktunya kira-kira apa? Hal kecil yang udah dibilang tadi, jadi sebenernya kita tuh pengen sama-sama bareng Terus semuanya rajai bareng-bareng, tapi gak ketemu waktunya Ada sisi pendapat, di tengahnya MCI Panadeng, saya ingin lebih non-sul Kalau itu aja jodohnya ada, di non-sul, kayaknya Kalau kita lihatnya lancar, Alhamdulillah, sekarang percetifat tanggal sakral tersebut, 23 Juli Oh, udah tau tanggalnya ya Kita lagi pikirin soal itu sih Seluruh lo Sudah berantem, ya Gue mau berubah baru lah Tidak nyamu ya Oh iya, tanggalnya guys, tanggalnya dari Wongkar kan Kalau ini memang kita sengaja untuk ingat ya Ini ada pendidikan pada masionalnya Jadi kita sengaja Udah bertemu untuk berapa waktu lah Berapa? Kamu, 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 kamu Jadi dia sepanjangnya 2 minggu ya Seminggu, 2 minggu Kuat tadi banget Eh lu, kalau di tangan kamu gimana? Kalau di tangan, tak Ya lihat foto-foto aja Tapi dia gak bisa di peluk orang ya langsung Masih lalu, tidak bisa peluk Tapi bener itu gila si boneka Kemudian situ itu si Naruto, trending si Naruto Barut Nah, nanti saksinya siapa lagi? Saksinya Kemarin kakak udah minta langsung ke Saya satunya itu, terus yang kedua Ada satu lagi nanti, insya Allah lah Ada satu lagi spesial Ada satu lagi spesial Udah udah bilang Om Tukul Kemarin bilangnya? Iya Kemarin bilangnya? Kakak bilang, kemarin kan Kemana? Oh iya? Iya Oh iya Tukul 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 Oh dia saksinya bener Oh Jadi ini ya kalau sanakan Om Tukul yang jadi saksi Lebih meaningful lah istilahnya Bersejarah lah Lebih bersejarah dan ada historinya Iya bener-bener Yang mohonakan Om Tukul Dan banyak juga memang Dari becanan Om Tukul Kayak misalkan ketika di les 3 Iya Saya jatuh Saya masih ingat Om Tukul berbacanda Saya jatuh Ayo dong suaminya Lalu untuk pengilang ini ke diri Itu mungkin bantu dong suaminya Oh Singurinding saya guys Merinding Lalu merinding saya Betul ngomong kita Iya makanya semua yang diomongin disitu Bener-bener 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 itu bener-bener kita ngedoain oh gitu itu namanya kalau kita doa baik akan berbalik ke kita juga itu pun sebaliknya oke ini siapapun anti saksinya siapapun yang terlibat semuanya akan ikut bahagia kayak awan deh saksi mata si hidup tapi itu, itu bener si mahalnya segini iya saya ingin iya loh keliatan dong rentaknya kalau tambahin kurangin apaan? kalau tambahin kurangin pergerakannya gini lah ini mereka tetap ada ngelawaknya tetap ya guys gak lebih dari itu panjang deh intinya perencanaannya saya bayangin awal diri segede gini kakak yangnya gede coba inginannya besar inginannya besar gendangnya gak sih yang besar juga kenapa segede itu padahal price itu seberapapun seberapapun dan katanya kalau mahal itu itu harus perempuannya minta kalau dia segera minta semuanya 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 pria dia lah yang meninggikan mahal wanitanya dan lu menghargai lah sih dan menghargai dengan mahal yang sesat bagi saya tapi berat atau senang atau gimana ketika mendengar itu segitu nah itu masih masih pikir-pikir juga sih itu itu juga kalau mahal yang segitu berarti biaya akad dan nasibnya lebih dari itu lebih karena gini ya nikah nikahan kita sama ulang tahun dia berarti kekosnya ngasih marah aduh lah belum lagi nanti ulang tahun dia lagi yang mau ngasih mu hahaha selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati